Halo sahabat YouTube, dalam video ini saya akan share bagaimana cara belajar SEO YouTube untuk para YouTuber pemula dan pastinya teman-teman bisa langsung dipraktekan, jadi tunggu apa lagi? Siapkan kertas dan pena, ayo kita mulai Nah jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang belum tahu apa itu SEO, jadi SEO itu adalah Search Engine Optimization jadi salah satu cara untuk kita optimasi video agar konten yang kita buat itu bisa ditemukan penonton dari penelusuran YouTube Nah jadi biasanya channel yang masih baru ataupun YouTuber pemula itu belum mendapatkan penonton dari fitur jelajah ataupun rekomendasi jadi SEO ini adalah salah satu solusi yang sangat tepat agar konten kita itu bisa ditemukan sama penonton dari penelusuran YouTube jadi kalau konten kita itu sudah ditemukan sama penonton, maka dari situlah kita bisa mendapatkan viewers, jam tayang, dan juga subscriber Oh iya, buat teman-teman yang mau menghasilkan uang tanpa harus monetisasi, teman-teman bisa lihat video dari channel Andre Lestari karena di channel itu, kamu akan diajarkan bagaimana cara paling mudah menghasilkan uang sambil menunggu channel kamu di monetisasi ya lumayanlah bisa dapat penghasilan selain dari AdSense Oke jadi langkah pertama, teman-teman buka dulu halaman YouTube Studio teman-teman bisa gunakan aplikasi YT Studio ataupun pakai YouTube Studio dengan versi browser seperti punya saya ini kalau teman-teman mau pakai versi browser, teman-teman tinggal buka aplikasi Google Chrome kemudian nanti tuliskan aja seperti ini, studio.youtube.com untuk membuka YouTube Studio dengan versi browser kalau sudah terbuka halaman YouTube Studio-nya, teman-teman masuk di bagian menu konten ya ataupun menu video, di bagian sebelah kiri ini kemudian selanjutnya, ketika teman-teman itu sudah selesai upload video videonya itu akan masuk di bagian menu konten ya jadi disini akan terlihat semua video yang sudah kita upload jadi saya sarankan, teman-teman kalau sudah selesai upload video sebaiknya videonya itu dioptimasi agar konten kita itu bisa ditemukan sama penonton nah karena disini videonya itu sudah terlalu banyak yang di upload saya akan tunjukkan cara cepat untuk menemukan video kita video mana yang akan dioptimasi jadi teman-teman pilih dulu ya salah satu video yang akan dioptimasi disini ada kolom telusuri konten di channel Anda kemudian kita tuliskan saja disini belum ada judul ya nah ini jadi ini adalah video yang akan saya contohkan ya buat teman-teman bagaimana cara optimasi untuk YouTuber pemula nah ini kontennya konten vlog ya jadi ada yang berbeda hari ini biasanya saya itu bahas konten tentang tutorial YouTube ya bagaimana optimasi tentang konten tutorial YouTube tapi hari ini ada yang berbeda karena saya akan mencoba ya optimasi buat teman-teman yang kontennya itu vlog atau konten keseharian karena saya tahu dari teman-teman banyak kontennya keseharian jadi saya akan jelaskan nih gimana cara optimasinya ya jadi ini adalah video yang akan kita optimasi kita langsung aja tekan thumbnailnya untuk membuka videonya oke jadi disini saya jelaskan dulu ya kalau video ini video ini topiknya adalah liburan ya ini yang dibahas itu liburan liburan di Hongkong ya liburan di Hongkong jadi buat teman-teman harus paham dulu konten teman-teman itu topiknya apa topik utamanya teman-teman bahas apa nah kalau ini kan liburan di Hongkong gitu ya disini teman-teman bisa lihat juga ya kolom judulnya itu masih kosong belum ada judul kemudian kolom deskripsinya juga masih kosong ini nanti akan kita isi semua bagaimana cara mengisinya sesuai dengan aturan ataupun petunjuk youtube jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai dan kemudian di bagian bawahnya itu kolom tagnya juga masih kosong ini ada kolom tag ya masih kosong oke sekarang kita akan mulai karena kita sudah tahu topiknya ini tentang liburan di Hongkong maka ini kita hapus dulu judulnya kita hapus oke setelah kita hapus teman-teman buka aplikasi youtube ya teman-teman buka aplikasi youtube kemudian coba tuliskan topik utamanya gitu ya topik utama dari video kita nah ini kan topik utamanya itu liburan jadi saya tulis liburan pancing dulu kata-katanya di aplikasi youtube apa kira-kira yang dituliskan sama penonton tentang liburan nah disini itu muncul banyak banget ya ya banyak banget kata yang bisa kita masukkan ke judul ataupun ke deskripsi karena disini masih ada belum sesuai dengan konten yang ini tadi ya tentang liburan ini kita coba tambahkan liburan TKW nah ini ada nih liburan TKW Hongkong hari minggu aktivitas liburan TKW Hongkong ya liburan gratis ala TKW Hongkong jadi ini aja udah bisa ya sesuai dengan topik video ini gitu nah jadi itu kita masukkan ya kita masukkan ke dalam deskripsi kita catat dulu nih liburan TKW Hongkong hari minggu kita catat di deskripsinya liburan TKW Hongkong di hari minggu hari minggu nah di hari minggu oh sama persis ya teman-teman dia harus sama persis dengan penelusuran ya biar nanti tertarget liburan TKW Hongkong hari minggu berarti tidak ada kata-kata di-nya jadi harus benar-benar sesuai ya dengan apa yang muncul di penelusuran ini tadi gitu nih liburan TKW Hongkong hari minggu kemudian kita masukkan lagi nih apa yang sesuai aktivitas liburan TKW Hongkong ya kita masukkan lagi kita letakkan di bawah aktivitas liburan kita lihat aktivitas liburan TKW Hongkong TKW Hongkong oke kita sudah dapat 2 kata yang sesuai dengan penelusuran kemudian apa lagi kita masukkan kemudian ada liburan gratis ala TKW Hongkong ya ini bisa juga kita masukkan liburan gratis ala TKW Hongkong liburan gratis ala TKW Hongkong oke sudah dapat 3 jadi kita harus bisa ya berhayal kira-kira kata apa yang dituliskan penonton itu di penelusuran Youtube seperti ini gitu nah karena disini ada kata-kata liburan jadi kan tidak semua orang itu menuliskan kata-kata liburan ada juga yang menuliskan jalan-jalan gitu ya jalan-jalan di Hongkong ada gak di Hongkong nah ini ada nih jalan-jalan di Hongkong ada juga kan penonton menuliskan jalan-jalan di Hongkong jadi tidak selamanya penonton itu menuliskan kata-kata liburan di aplikasi Youtube atau di penelusuran jadi kita harus pandai berhayal kira-kira apa yang yang dicari sama penonton yang dituliskan sama penonton ini juga bisa kita masukkan di dalam deskripsi jalan-jalan di Hongkong kita masukkan jalan-jalan di Hongkong oke kemudian disini kita sudah dapet tiga nah dari ada empat ya kita dapat empat ini ada empat kalimat ataupun kata yang sesuai dengan apa yang dicari sama penonton kemudian dari empat buah ini kita pilih salah satu yang sekiranya cocok untuk judul kita gitu nah disini saya contohkan aja saya pakai ini liburan TKW Hongkong hari minggu itu bisa kita jadikan judul ya liburan TKW Hongkong ya Hongkong hari minggu nah disini biar lebih menarik lagi kita bisa tambahkan kalimat di belakangnya gitu misalkan bareng teman-teman bareng teman bareng teman-teman nah jadi disini targetnya targetnya itu adalah ini ya liburan TKW Hongkong hari minggu ya ini sesuai dengan petunjuk di youtube teman-teman anjuran di youtube coba deh teman-teman tekan pada bagian tanda tanya disini sudah dijelaskan sama youtube judul yang menarik dapat membantu anda memikat penonton ketika membuat judul video sebaiknya sertakan kata kunci ya jadi youtube itu mengajarkan kita untuk meletakkan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton untuk mencari video seperti video anda nah inilah kata kunci yang saya sebutkan tadi liburan TKW Hongkong hari minggu karena itu ada di penelusuran youtube gitu ada di penelusuran youtube apa yang dicari orang gitu liburan TKW Hongkong hari minggu nah jadi dari judul aja kita sudah sesuai gitu ya nah kemudian kita lanjut ke deskripsinya judul udah ready ya judul udah oke kita lanjut ke deskripsinya kita lanjut ke deskripsinya disini kan kita sudah ada 4 ya jadi saya sarankan teman-teman itu kumpulkan dulu kata ataupun kalimat ya 3 atau sampai 5 gitu ya kumpulkan kemudian dari 4 kata ini 4 kalimat ini kita rangkai menjadi sebuah deskripsi gitu jadi bukan dikumpulkan seperti ini aja ya tapi kita rangkai contohnya kita rangkai kan seperti ini liburan TKW Hongkong hari minggu sangat menyenangkan menyenangkan bareng teman-teman gitu ya bareng teman-teman karena ini karena ini nah ini aktivitas liburan nah ini karena ini aktivitas liburan TKW Hongkong yang sangat dinanti misalkan seperti itu ya yang sangat dinantikan tidak hanya itu tidak hanya itu dalam video ini kami nah kita sambung nih ya kita sambung kami jalan-jalan di Hongkong seharian misalkan seperti itu seharian bagi kamu bagi kamu yang ingin tahu liburan gratis kita sambung lagi nih liburan gratis ala TKW Hongkong bisa lihat lihat video ini sampai selesai terima kasih nah dari sini aja ini kita sudah punya satu paragraf deskripsi video yang di dalamnya itu ada beberapa kata kunci yang sesuai dengan apa yang dicari sama penonton sesuai dengan yang dicari sama penonton di penelusuran nah ini tadi liburan TKW Hongkong hari minggu ini juga kata kunci yang sudah kita dapatkan tadi kemudian ini aktivitas liburan TKW Hongkong juga kata kunci jalan-jalan di Hongkong ini juga kata kunci liburan gratis ala TKW Hongkong ini juga kata kunci jadi menulis deskripsi itu seperti itu teman-teman jadi kita mengarang bebas tapi di dalamnya itu ada beberapa kata kunci dan ini juga sesuai dengan petunjuk ataupun anjuran Youtube kalau teman-teman tidak percaya bisa tekan tanda tanya yang ada di sini kita tekan ya di sini sudah dijelaskan sama Youtube menulis deskripsi dengan kata kunci nah kita kan sudah sudah menulis tadi tuh deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran nah di sini sudah sangat jelas video kita bisa ditemukan dari penelusuran penelusuran itu ya seperti ini ketika ada orang mencari nanti sesuai gitu apa yang dicari sama penonton gitu ya jadi di sini sudah jelaskan sama Youtube Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video ringkasan tentang video ini adalah kalimat karangan bebas kita tadi tentang deskripsi dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi nah mana kata kunci di awal deskripsi ya ini tadi kata kunci di awal deskripsi liburan TKW Hong Kong hari Minggu ini sesuai dengan judulnya teman-teman ya jadi di sini judul dan juga deskripsi itu sudah oke ya meskipun cuma satu paragraf seperti ini tapi ini sudah sesuai dengan anjuran ataupun petunjuk Youtube nah di bawahnya kita itu baru bisa menambahkan beberapa informasi yang menurut kita bisa menambah informasi untuk penonton kita misalkan seperti ini ya oh ya guys jangan lupa tekan tombol subscribe nah kita ajak penonton untuk subscribe kita kasih linknya kemudian yuk tonton video sebelumnya ya kita kasih link videonya kemudian lihat channel saya di sini ini link channelnya kemudian social media kalau teman-teman punya social media facebook atau instagram bisa dimasukkan di deskripsi nah kemudian di bagian bawahnya baru hashtag nah kita bisa nulis hashtag hashtag pun sama seperti tadi kita harus sesuai sesuaikan dengan apa yang dicari sama penonton misalkan hashtagnya itu liburan ada enggak ada kan liburan itu bisa kita masukkan tuh selagi ada yang sesuai dengan orang itu bisa kita masukkan gitu ya liburan hongkong ada enggak liburan hongkong ternyata tidak ada liburan hongkong tidak ada adanya cuma liburan itu bisa kita masukkan di deskripsi liburan tanpa spasi ya tanda pagarnya kemudian selain kata-kata liburan apalagi ini jalan-jalan ada enggak jalan ada nih jalan-jalan nah kita masukkan karena itu sesuai dengan topik video kita gitu jalan-jalan nah ini aja udah cukup teman-teman ya ini sudah sangat oke deskripsinya sudah sesuai dengan petunjuk di youtube kemudian di bawahnya kita juga sudah menambahkan beberapa informasi yang kemungkinan bisa bermanfaat untuk penonton kita ya ada juga link videonya gitu nah kemudian di bagian paling bawah itu ada namanya tag ya jadi proses SEO ataupun optimasi itu adalah proses kita mengisi judul deskripsi dan juga tag ya yang sesuai dengan anjuran atau sistem di youtube ini ada kolom tag ini juga harus kita isi ya kita isi nah ini juga harus kita sesuaikan dengan kata kunci yang sudah kita dapatkan dari penelusuran youtube tadi kata kunci pertama tadi kita akan mendapatkan liburan ini target kita ya liburan TKW Hong Kong liburan TKW Hong Kong hari Minggu hari Minggu udah dapat satu kan ini sesuai nih sesuai dengan judul sesuai dengan deskripsi kita lanjut lagi aktivitas ya aktivitas liburan TKW Hong Kong oke udah 2 nah disini youtube sudah menjelaskan itu ada sekitar 500 huruf yang disediakan sama youtube ya jadi usahakan kita itu hampir ke 500 huruf ya jadi sesuaikan dengan konten teman teman kalau memang banyak kata kuncinya bisa ditambahkan banyak gitu kalau sedikit ya sedikit tapi saya sarankan banyak ya saya biasanya pakai sampai 300 atau 400 huruf ya kemudian kita masukkan lagi jalan-jalan nah ini tadi kan sudah kita catat di dalam kertas gitu ya jalan-jalan di Hong Kong jalan-jalan di Hong Kong kemudian kita ada juga tulis tadi liburan gratis ala TKW Hong Kong oke seperti itu kemudian kita coba lagi liburan di Hong Kong ada nggak orang menuliskan di Youtube misalkan liburan di Hong Kong nah ini ada nih liburan Hong Kong ya ini juga bisa kita masukkan ya jadi untuk di kolom tag ini teman-teman bisa masukkan kalimat yang masih sesuai dengan video teman-teman yang muncul di penelusuran ini gitu nah ini ada liburan di Hong Kong part ya kita tulis liburan di Hong Kong part ya atau liburan liburan Hong Kong liburan Hong Kong kemudian kita bisa juga Hong Kong kita tuliskan ya Hong Kong Hong Kong jalan 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 kemudian kita bisa tambahkan kata-kata liburan topik utamanya kemudian kita cari lagi liburan nah ini bisa kita masukkan nih liburan di sentral Hong Kong misalkan ya liburan di sentral Hong Kong nah ini udah dapet 200an huruf ya jadi maksimal itu 500 huruf ini aja udah oke teman-teman ya cara optimasi yang dasar-dasar seperti ini aja ini sudah sangat oke ya karena judul udah jelas pasti sesuai dengan anjuran Youtube ada kata kunci di awal deskripsinya liburan TKW Hong Kong di deskripsinya juga sama ada kata kunci di awal deskripsinya apalagi di tagnya yang kita masukkan tadi juga ada kata-kata liburan TKW Hong Kong hari Minggu ya dan dibantu dengan kalimat-kalimat lain yang masih sesuai dengan konten kita jadi semuanya itu kita dapatkan dari penelusuran Youtube ini ya jadi teman-teman tinggal berhayal aja kira-kira kalimat apa atau kata apa sih yang dituliskan penonton gitu ya ya anggap diri teman-teman itu sebagai penonton gitu ya nah jadi itu selagi cocok itu bisa kita masukkan gitu nah misalkan disini kan panen buah strawberry ini kenapa setidak saya masukkan panen buah strawberry karena dalam konten vlog ini tidak ada panen strawberry gitu ya jadi kan dia tidak relevan tidak cocok jadi tidak bisa dimasukkan jadi yang bisa dimasukkan itu yang sekiranya masih ada hubungan sama video kita dan cocok gitu nah kemudian kalau sudah seperti ini itu sudah ready teman-teman ya sudah ready untuk optimasi ataupun SEO-nya teman-teman tinggal tekan tombol simpan yang ada di pojok kanan nih ini ada tombol simpan kita simpan perubahan nah oke disini sudah kita simpan perubahannya sudah tersimpan teman-teman bisa lihat nah jadi seperti itu ya cara belajar dasar-dasar SEO untuk para youtuber pemula yang tujuannya itu agar konten kita itu bisa ditemukan sama penonton dari penelusuran YouTube dan semoga video ini bisa bermanfaat ya jangan lupa dipraktekkan dan terima kasih ini sudah menonton jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul untuk menonton video saya yang lainnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di konten selanjutnya